hai 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 guys balik jari di tempuh mula oke jadi video kali ini sesuai teman-teman ada judulnya disini aku tidak akan buat video tutorial disini aku cuma ingin bercerita 30 hari pengalamanku mengikuti BLK itu BLK balai latihan kerja dari pembukaan tanggal 18 November hingga hari ini pendutupan 20 Desember 2021 BLK menurutku secara singkat adalah balai latihan kerja dimana tempat ini dijadikan tempat sarana dan berasana sebagai tempat wadah pelatihan atau untuk mengembangkan skill bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing kita kesan kita itu sangat senang ya karena disini kita diajari desain terus dari awalnya nggak bisa jadi bisa tentunya sangat bahagia tentunya ya menambah pengalaman banyak sekali pelajarannya bisa kita ambil dari pelatihan ini kita juga baru banget terjun di dunia desain jadi pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kita terus juga nambah banyak temen soalnya disini juga anaknya sangat friendly kayak keluarga sendiri gitu terus pembimbingnya ini juga sangat sangat detail dalam menjelaskan materi kalau kita nggak bisa juga diajari sama bisa gitu jadi banyak banget yang bisa kita ambil dari BLKK Darul dakwah ini kesan dan pesan kita ya udah ya udah kita aja terima kasih Tia bye 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 kesan yang disini tempat yang sangat berkesan untuk belajar mengenai desain dan lain sebagainya dan juga kami nggak hanya belajar mengenai desain kami juga belajar mengenai kebersamaan dan juga kami merasa sangat senang dan berterima kasih kepada BLK komunitas Darul dakwah yang telah memimpin kami dari nol sampai bisa saat ini dan juga untuk teman-teman kami berharap bisa lebih sukses dari pada hari kemarin untuk kesannya mengikuti BLK selama 30 hari bisa menambah ilmu mengasah kemampuan dan soalnya kan dulu pernah juga sekolah jurusan DKV tapi kayak udah lupa aja gitu materi-materinya terus juga udah jarang mengasah kayak mempraktekkan juga jadi kesannya mengikuti pelatihan ini itu bisa mengasah kemampuan juga juga bisa apa yang belum disampaikan di saat sekolah dulu itu ada disini baik untuk kesan dan kesan saya selama mengikuti pelatihan selama 30 hari ini menurut saya pelatihan disini sangat menarik juga menambah wawasan saya mengenai korel yang sebelumnya saya menginginkan untuk belajar dan terima kasih untuk teman-teman semua yang seangkatan yang memberi pengalaman baik pengalaman hidup maupun pengalaman yang lain pesan kami yaitu dengan didirikannya BLK Darul Da'wah ini dapat mencetak generasi muda yang siap tempur dalam dunia kerja serta bersaing di dunia teknologi informasi dan komunikasi kesan tentunya sangat menyangkan kita dapat mendapatkan umum baru teman baru dan hal yang baru pesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan 30 hari ini dampak karena yang sebelumnya belum mengenal apa saja tentang desain grafis sekarang jadi lebih mengerti untuk pesan pesan dari saya semoga setelah mengikuti pelatihan selama satu bulan ini teman-teman semua bisa mengembangkan skill yang telah dipelajari di BLK ini sekian terima kasih pesan semoga kalian selesai pelatihan ini makin sukses makin jaya pokoknya semangat terus buat kalian dan kalian bisa selesai pesan untuk kita semua dan pesan untuk teman-teman sekalian semoga lancar terus ke depannya dan semoga apa yang sudah dicita-caya dan yang sudah di planning teman-teman dapat tercapai dengan baik untuk pesan pesannya ayam bloprek 1 sama kacuan 2 double porsinya harus double ya hahaha hahaha untuk pesannya semoga setelah pelatihan ini bisa bermanfaat ilmunya terus untuk teman-teman juga bisa mendapat pengalaman semoga dengan semoga dengan informasi teknologi yang diberikan oleh BLK darut dakwah dapat diserap oleh generasi muda-muda yang ke depannya bisa bersaing untuk dunia kerja pesan saya semoga teman-teman dapat bisa menjalin selatu rahmi kembali walaupun acara ini sudah selesai huwatas hari ini nikmatilah hidup kalian seperti kalian menikmati Indomidikalah hujan untuk harapan gerbannya agar pelatihan ini terus dikembangkan agar masih ada angkatan-angkatan berikutnya yang bisa merasakan pelatihan seperti saat ini terima kasih harapan saya agar pelatihan terus dikembangkan agar masih banyak orang-orang yang bisa belajar tentang desain teknologis harapan untuk peserta angkatan 2 adalah terus belajar dan terus belajar dan jangan lupa memanfaatkan teknologi yang sudah maju di zaman sekarang karena belajar tidak harus ada di bangku akademik baik disitu formal maupun non formal semuanya bisa jadi manfaatkan betul teknologi yang ada karena saya sendiri sangat terbantu dengan teknologi zaman sekarang terutama platform youtube atau media-media yang lainnya barangkali itu saja dari saya dan jangan patah semangat pasti disitu usaha sampaian pasti akan berhasil dan menemukan suatu tujuan tersebut terus belajar dan terus belajar sampai jumpa kembali terima kasih harapan saya selaku instruktur BLK komunitas Darul Dakwah harapannya untuk teman-teman peserta pelatihan angkatan kedua ini semoga bermanfaat terus bisa melanjutkan cita-cita yang diinginkan bisa melanjutkan untuk kerja di bidang yang diinginkan atau kuliah dengan universitas yang diingini semoga semuanya segera tercapai dan untuk kedepannya jangan sampai kita putus tali silaturahmi tetap menjaga keutuhan jangan ada yang ber ber apa ya istrinya berkelahi atau berkeluar dari grup jangan sampai lah kita semua saudara jangan sampai ada yang saling memusuhi terus tetap komitmen kita adalah saudara sesama angkatan darul dakwah ini mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai dan bermanfaat bagi semuanya saya jadi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita usianya pembacaan pembacaan maka kegiatan pelatihan resmi ditutup berserata persen PLK angkatan 2 Tidak lebih berita Terima kasih. Terima kasih.